Puluhan warga mengamuk dan menyegel sejumlah tempat penginapan di Kecamatan Pasir Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat yang diduga menjadi tempat maksiat. Pengelola tempat penginapan marah, tak terima tempat usahanya disegel masa. Puluhan warga Keluran Pasir Jambah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang mendatangi jubat tempat penginapan. Warga mengamuk dan menolak beroperasinya sejumlah tempat penginapan yang diduga menjadi tempat maksiat bagi pasangan di luar nikah dan praktik prostitusi. Amarah warga menyulit emosi pengelola tempat penginapan yang menolak lokasi usahanya ditutup. Sejumlah warga menyangkal tempat penginapan yang telah meresahkan. Ya alasannya gini, kadang-kadang anak di bawah umur dimasukin juga di dalamnya ya kan. Kadang-kadang ada juga keributan, istilahnya istilah warga dilariin ke dalam. Jadi masyarakat istilahnya sangat terganggu sekali. Pihak kelurahan akhirnya menyegel tiga tempat penginapan yang selama ini dijadikan sebagai tempat prostitusi dan tidak pernah tersentuh oleh aparat menegak perdat. Ada yang kurang enak dilihat sama mata, contohnya ada mungkin membawa orang dari luar ke sini Pak. Maksudnya Pak? Penginapan ini kan kita nipang, penginapan ini ada juga membawa orang ke sini yang tidak suami istri. Prostitusi Pak ya? Ya kan itulah sekiranya Pak. Warga berharap pemerintah tempat tidak mengeluarkan izin operasional tempat penginapan tersebut karena telah disalahgunakan dan meresahkan masyarakat sekitar. Sejoli remaja tengah berbuat mesum di taman di Probolinggo, Jawa Timur terekam video dan viral di media sosial. Untuk menghindari kasus itu kembali terjadi, taman ditutup dan pengawasan diperketat. Sepasang muda-mudi diduga tengah asik memadu kasih di Taman Maramis Probolinggo terekam video. Video ini direkam oleh seseorang dari dalam mobil dan viral di media sosial. Adanya sejoli berjumbo di Taman Maramis saat PPKM, petugas Satpol PP pun mendatangi lokasi. Namun pasangan muda-mudi tersebut sudah tak ada. Aksi mesum itu perbuatan tak terpuji. Agar tidak terwalang kembali, penjagaan di taman perlu diperketat. Pasca kejadian tersebut, Taman Maramis akan disegel dan jam pengawasan akan ditambah. Kita pintu, sementara kita segel dulu. Kita segel dulu, sehingga masyarakat bisa lebih paham bahwa di masa PKM ini tidak boleh ada aktivitas di taman publik. Itu yang kedua juga dalam... Petugas Satpol PP Kota Probolinggo akan mendalami kasus ini agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Sementara itu, petugas gabungan yang menggelar razia di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah menangkap seorang sopir travel yang kedapatan berbuat mesum di mobil. Dari hasil penggeledahan, petugas juga menyita alat isap narkoba serta sembilan senjata tajam milik sopir. Seorang sopir travel diamankan tim gabungan Jatan Raspolda, Kalimantan Tengah setelah diduga berbuat mesum dengan seorang wanita di dalam mobil di Jalan Temanggung, Tilung, Palangka Raya. Petugas yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil juga mendapati plastik bekas sabu serta alat isapnya. Tak hanya itu, petugas juga menemukan sebilah senjata tajam yang disembunyikan pelaku di bagian bawah kemudian mobil. Tertangkapnya pasangan mesum ini berawal saat petugas tengah menggelar razia premanisme di wilayah kota Palangka Raya dan mencurigai mobil yang parkir di tempat gelap. Pada saat kami datangi memang yang bersangkutan ini bersama dengan seorang wanita. Kemudian parkir di tempat yang gelap di daerah Temanggung, Tilung, dan kemudian karena kecerigaan kami, kami hampiri. Memang ada indikasi. Selanjutnya sopir travel dan pasangannya ini dibawa petugas ke Polda, Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dinyatakan positif narkoba dari hasil tes urin, sopir travel ini langsung ditahan petugas di Polda, Kalimantan Tengah bersama barang bukti.